Ini memiliki bahagian suara bangun, baik terhadap, karena bangun ini kami akan melakukan kasilis terkait dengan penangkatan terhadap saudara J dari Kecamatan Bangun Lepos. Ini memiliki bahagian suara bangun yang digunakan untuk melakukan penghubungan ikan di Kecamatan Bangun Lepos. Jadi dapat kami jelaskan soal ke-4 hari setelah tanggal 21 April 2022, saat kawal air oleh sekolah Tendaw, belasangkan patroli rutin, dan mendapat informasi bahwa sudah sekitar 2 hari terdengar suara lejakan. Kecamatan Bangun Lepos, sehingga setelah dilakukan patroli selama 2 hari berturut-turut, pada hari-hampun tanggal 13 April 2022, ditemukanlah saudara J sedang membawa batu letak dan bersiap-siap untuk melakukan aktivitas. Sehingga dari hasil penghubungan penyidik saat restri polestero dendor, saudara J ini mengambil, sudah tiga kali melakukan aktivitas melakukan aktivitas bom ikan. Jadi dapat dengarkan, lihat di sini, ini bahan-bahan yang digunakan. Dari hasil penyidikan, saudara J ini mengambil, menggunakan bahan kubuk. Ini sejenis kubuk talaman, yang bersangkutan, raci sendiri, kemudian dirakir, dengan bahan di sini dapat ditemukan, dengan mudah, yaitu korek kayu. Kemudian, dia campur dengan kubuk, kemudian, jadilah, ini bom yang siap digunakan. Botol, kemudian bahan-bahan kacikam ini, dia masukkan di dalam botol ini. Kemudian, ini digunakan sebagai bom iku, nanti dibakar menggunakan otak nyamuk, dan koreati. Kemudian, setelah barang ini siap, saudara J ini akan menuju ke titik sasaran. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!